Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Buat kecil, buat kecil, buat kecil. Apa kabar? Baik, baik, baik. Kita tadi disiapun pertama bicara soal anjing. Aku tau Tersandra punya anjing. Punya golden ya? Golden. Ada berapa? Satu? Satu. Tadinya gini, jadi satu. Terus dia punya anak, lahirin delapan. Terus udah dikasih-kasih gitu. Udah berapa lama punya si Sunny ini? Berapa tahun ya? Tiga, empat tahun? Tiga tahun, tiga tahun. Udah, udah deket banget dong. Udah deket. Oh iya, kalo mimpi dia sakit aja gue nangis. Serius? Kalo dia sakit? Iya, kita minta ke Sunny langsung. Kita memang whatsappan sama Sunny. Hei Sunny, udah foto gak? Sama Tessandra gitu. Sunny ini kalo di usia anjing berarti usia berapa? Sudah tua? Tiga kali tujuh berapa? Dua puluh satu. Dua puluh satu. Itu udah tua ya? Aku tuh gak punya anjing. Belum, belum. Belum tua, masih ABG? Kuliah, kuliah. Oh masih kuliah. Oke. Jadi Sunny ini yang menemani kalo lagi sendiri, di rumah, kalo lagi... Pokoknya unyu-unyuan gue deh. Dibawa pergi travel gak? Sering, sering. Pokoknya kalo misalnya, kecuali kalo lagi way shooting makanan. Soalnya itu berantakan nanti. Dia suka ini gak? Suka nyemil. Oh dia suka ngemil? Kayak aku ya. Mungkin ada bu piara aku. Chef, manapun. Mas Barak. Aku suka ngemil juga. Pake profit roll gitu. Oh dia suka kepengen gitu. Iya dia suka nyemil. Jadi kalo misalnya gue lagi masak dia suka ngeganggu. Suka ganggu. Jadi mendingan gak usah ya. Cuman pernah dimarahin gak sih? Pernah. Oh iya? Gara-gara pup. Oh iya? Boleh gak sih gue ngomong gitu? Boleh pup. Kita semua manusia suka pup. Gak suka maksudnya. Gimana? Harus melakukan. Gimana? Pup di dalam rumah. Padahal kan sudah di train gak boleh. Terus apa katanya? Pas gue mailin gitu dia langsung yang gelosor gitu. Terus kemarin gue video. Enggak, lo tanya alasannya gak kenapa. Kenapa Sunny Boop? Kalo sampe dia jawab gue bisa mimpi buruk. Gelosor itu karena dia berasa. Dia ngelosor langsung merasa bersalah gitu. Oh gitu. Udang panas. Kalo Mas Bara anjingnya ada berapa? Udah lagi gak punya anjing. Oh sekarang gak punya anjing. Tapi ini ada tisu gak? Ceritanya agak sedih soalnya. Oh ada. Oh sedih gak apa-apa. Oke. Jadi aku tuh dulu punya anjing ya. Aku punya anjing. Anjing kampung sih. Oke. Dia masuknya itu pas malem Natal. Tanggal 24 Desember. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Jadi pagar dibuka. Lagi habis dinner sama temen-temen gitu ya. Terus dia masuk. Terus dia tidurannya langsung di depan pintu rumah. Terus kebetulan ada temen yang orang Tionghoa bilang. Katanya kalo menurut orang Tionghoa itu. Kalo ada anjing yang tidak diundang masuk ke dalam itu hoki. Oh gitu. Jadi dipiara. Oke oke. So aku piara dong bawa ke dokter segala macem. Terus aku kan gak tau ya umur berapa. Karena dia kan udah kata dokter. Oh ini kurang lebih umurnya 1 tahun. Oke. Dan dia bersama diriku 19 tahun. 19 tahun. Kali aja 19 kali 7 berapa? Aduh mati. Kalo 20 kali 7 140. 132 tahun. Jadi dia meninggal. Eh meninggal. Mati dan pergi ke surga anjingnya itu. Di pagi hari aku ulang tahun. Oh. Jadi. Udah sakit. Sakit banget. Sakit dia udah buta. Udah gak bisa gonggong. Udah gak bisa berdiri. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Sama dokter hewan. Katanya. Aku jadi sedih deh. Iya aku pengennya. Kata dokter hewan. Disuntik mati aja. Aku gak mau. No 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 no. Yang aku lakukan adalah akhirnya. Bawa ke kamar tidurku. Rawat. Suapin. Bersihin semuanya. Pokoknya semua. Yang aku bikin senyaman mungkin di akhir hidupnya. Itu berapa lama? Dari ke dokter sampai akhirnya pergi. Dirawat itu berapa lama? Kurang lebih 3 bulanan lah. Oh lumayan ya. Jadi memang udah sangat-sangat. Ya udah nini-nini ya. Iya udah nini-nini. Cewek. Cewek. Gue kawinin. Enggak lah kak. Enggak biar dipingit terus. Jadi dari awal masuk sampai. Iya. Virgin itu. Virgin. Tapi makanya jadi 19 tahun. Dia gak kenal masalah-masalah rumah tangga. Gak ada masalah rumah tangga. Gitu. Aduh. Jadi. Jadi. Kita tahu tadinya sedih terus. Jadi. Dia pagi-pagi. Aku bangun ulang tahun ku. Masih bisa dia ngomong-ngomong sedikit. Aku suapin. Aku kasih minum makan. Selamat ulang tahun kali ya. Selamat ulang tahun. Siangnya. Akhirnya udah gak bergerak lagi. Ya ampun. Ini kayak Simba. Iya iya. Dia nunggu kalian. Nunggu. Kayaknya dia kayak. Tapi emang anjing sensitif ya. Iya. Anjing tuh kayak tahu gitu loh. Kalau kita sayang sama mereka. Iya iya iya. Biasanya mereka tahu. Tentang si. Apa. Kenapa. Tuhannya. Lagi apa. Tapi. Dia juga tahu gitu. Dia juga tahu. Pantesan dia gak mau kawin ya. Dia tahu. Tapi. Nih kalau hampir gue berumah tangga galak nih yang ini. Ketanya gitu kali ini. Posesif kayaknya ya. Posesif kayaknya ya. Ketanya langsung. Aduh gue pendapatan gue kayak barang. Mendingan gue sendiri aja. Sorry banget. Habis itu gak mau piala lagi. Belum dulu. Belum dulu. Padahal udah cukup lama. Ini udah 7 tahun yang lalu. Tapi. 19 tahun tuh waktu yang lama. Benar banget. Itu kalau manusia udah. Udah lulus SMA gitu loh. Benar. Benar. Itu kehilangannya tuh kehilangan yang. Yang kayak anggota keluarga banget. Hilangnya. Yang akhirnya. Pas dibersihin ya. Terus dibungkus sama. Sama sarung kesukaanku. Favoritku. Dan dikuburnya di depan rumah. Dibikin yang manis. Dikasih bunga. Ada. Sampai sekarang jadi ada itu dirawat juga. Bagian itu ya. Berat kayak gue. Ya tapi memang bener. Kadang-kadang orang yang gak mengerti antara. Apa namanya. Connection antara binatang peliharaannya dengan tuannya. Itu kadang-kadang melihatnya sebagai. Ah binatang sampai gitu-gitu amat. Padahal kayak tadi di 7 pertama dibilang. Anjing kucing atau binatang rumahan lah. Itu mereka sensitivitasnya. Tinggi banget. Tinggi banget ya. Karena juga setiap hari. Diajak traveling juga gak sih. Juga kadang-kadang. Yang dekat-dekat keluar kota atau apa gitu. Keluar kota enggak. Soalnya dia itu kalau udah di mobil. Duduk di belakang. Jendela bukaan sedikit. Pasti dia loncat keluar. Oh gitu. Oh. Dia tipe yang kayak gitu. Kalau gitu. Gue kan punya sepeda. Gue kan gak bisa naik sepeda. Anjingnya bisa tapi. Kirkus dong Tessandra. Aku gak bisa naik sepeda. Tapi Sani jago banget. I was going to say it. Tapi gue naik sepeda nih. Gue punya yang roda tiga gitu. Nah di belakangnya tuh kayak ada kursi. Roda tiga? Gue gak bisa naik sepeda. Pakai rumbay-rumbay juga di pegangan. Gue gak naik sepeda. Kayaknya bales dendam. Terus gak ada kursinya gitu. Dia kalau misalnya. Itu naik ke atas. Jadi duduk gitu. Duduk pengen diajak. Kan gue ngajakin ke. Apa tuh. Yang car free day tuh. Kan soalnya. Gue naik sepeda. Keren kan sepeda gue. Ada roda tiga. Terus ada kursi di belakangnya gitu. Gue udah naik sepeda gitu. Roda tiga. Kata pesannya gini. Keren kan gue. Kata pesannya gini. Keren kan gue naik sepeda roda tiga. Orang di car free day. Di car free day gini. Hah? Roda tiga. Bagus roda tiga gue. Pasti percaya. Terus-terus. Gue lempar dari orangnya. Terus dia ikut duduk gitu. Gue lagi sama Sunny gitu. Tiba-tiba dia kayak kecapean. Kira-kira 200 meter gitu. Kecapean dia naik ke belakang. Udah. Boncengan? Boncengan. Lucu banget. Gue ngarepin kan. Ada orang-orang datuk. Hei Salih lucu banget gitu. Enggak. Langsungnya kanjing gue. Guenya dicuekin. Katanya gini. Ini gak lucu. Dan gini ada tiga. Yang ini lebih lucu. Boncengan. Aku pengen tau. Ada games kesukaan dari anjingnya Mas Bara. Pada siapa namanya? Namanya. Wowo. Wowo. Namanya Wowo. 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 Ada games kesukaan. Biasanya kan anjing sedang main apa gitu. Ada gak? Dia kalau minta. Kalau mau kita lagi makan. Misalnya ada kelepon nih ya. Dia makan semua. Hah? Dia makan sawi, buncis, wortel. Oh veggie ya? Dia vegan. Vegetarian. And virgin. And virgin. Vegetarian. And virgin ya. And virgin ya. Oke. Kayak gitu. Dan kalau dia kita lagi makan sesuatu. Dia pasti akan. Saya bawa fotonya ya. Dia akan berdiri di bokongnya gitu. Terus dia gini. Terus dia nunggu. Nungguin. Nungguin dikasih. Nungguin dikasih. Tidak akan. Jadi walaupun dia nyampe ini. Dia tidak akan. Table manner ya. Oh sangat. Belajar etiket. Terlatih etiket ya. Oke banget. Kita harus. Malu lah sama anjing. Kalau kita ngeliat. Aku tadi gitu ya. Gua anjing gitu. Gua anjing gitu. Tapi diingetin sama tadi. Kita malu sama Wowo ya. Kalau ke Sandra ada games yang. Sani suka banget. Ngapain. Between you guys. Apa ya. Paling gitu. Diam-diaman sama tatapan. Oh gitu. Oh liat-liatan. Pasti gua kalah lah ya. Bola. Itu bahasa Prancisnya. Main pelong-pelongan. Iya lah. Tatap-tatapan tiba-tiba dia tau. Dia langsung jilatik lu. Gimana gua bisa menang. Satu sih. Yang saya pengen bilang disini adalah. Memelihara anjing itu bukan sekedar. Mengambil satu binatang. Satu hewan. Terus kita bawa ke rumah loh. Itu tanggung jawabnya besar banget. Bener. Itu makhluk hidup. Iya. Gak sembarangan loh. Bener. Kayak kita punya anak kan. Iya bener. Makanya aku tuh nganggap Dito kadang-kadang. Anak aku. Keponakan aku. Tapi kalo Dito sukanya main tepok kartu. Tau gak tepok kartu? Gak. Nah kita undang dulu chef yang lain ya. Coba. Karena tepok kartu cuma berdua gak seru. Ada siapa aja. Ada Ibu Siska. Ada Ragil. Ada Budi. Mas Budi. Mas Ragil. Silahkan datang kesini. Kita nanti ngobrol. Ibu Siska. Apa kabar cengat? Terima kasih sudah di sini. Mas Budi selamat datang. Mas Budi selamat datang. Sini Dito. Ada Ragil. Budi sama gue jadi satu gak cukup loh. Iya gak apa-apa. Ada satu tasnya boleh duduk di sini. Gak mau. Makanya gak seimbang. Aku nanti duduknya di sini aja. Gak seimbang. Gak apa-apa. Kita mau main yang namanya tepok kartu. Tepok kartu ya. Tepok kartu ini aku pindahin dulu ke sini gak apa-apa ya. Aku udah bawa hukumannya. Ya. Yang menepuknya. Hukumannya enak. Sebetulnya ini bukan hukuman. Ini hadiah untuk yang kurang berhasil ya. Boleh diambil tepok kartu. Oke. Mas Barat. Eh copot di sini. Gak boleh dilihat. Gak boleh dilihat. Gak boleh dilihat. Gak boleh dilihat. Udah pernah main ini? Belum. Belum. Mas Budi juga belum? Jauh-jauh aja. Jauh-jauh aja. Jauh-jauh aja. Jauh-jauh aja karena ini bisa brutal banget ya. Jangan salah minum makan lemon sama ini. Mas Budi bisa ke sini aja nih. Gak apa-apa kita duduk di sini ya. Nah. Ini mainnya adalah silahkan dihitung dari 1, 2, 3, sampai 10 ya kartunya. Dibuka, kalau angka yang disebutkan sesuai dari Mas Budi. Angka yang disebutkan sesuai dengan yang ada di kartu, langsung tepuk. Yang telah tepuk, dia harus menikmati lemon. Oh. Kamu aja yang pegang. Iya. Di sini-sini. Di mulut atau di mata? Di mata kan? Di mata kan? Di mata ya. Oke. Kita lihat ya. Aku pegang apa-apa. Oh gak apa-apa. Gak boleh dilihat ya Bu Siska ya. Mulai dari Mas Budi. Satu, dua, tiga, go. Satu. Tuhan, aku bilang apa. Sehbara. 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 Mau pakai bidum duduk? Deket-deket. Deket-deket. Demen. Pake bidum duduk langsung langsung. Boleh buat maskeran aja gak? Biar fresh. Silahkan dikebut kemu tikit. Deket-deket. Tegelatnya mau ada tegelatnya. Ayo, aku mau pakai minum dulu apa mau langsung? Ayo. Oke. Ini ngantek langsung bangun. Itu balesan lo bikin anjing lo jadi virgin tau. Mulai lagi dari satu ya. Eh satu atau dua? Dua. Oke dua tersandra. Dua. 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 Persi. Soal哈哈. Sama kita ngisung ya? offset秒. Kacau ya, kacau ya. Dua. Hei tinggal pas. otras. Makan jolak. Makan jolak, kacau cok. Pakatjo. Pakatzzo zack. Pakat. Pakat22 man. Bukan pisang sendiri sih. Bukan. Gua pikir. Eh kisah dah. Pisang sendiri sih ampun. Ayo. Kulitnya ajesan kulit. Nggak gua muci gini. Kalau nggak lah tuh gua gua bisa pipis pisangkan. ada air ya ada ini air aku masih bersih yang banyak yang banyak semuanya semuanya langsung oke oke tiga oh ya oke minum dulu dari Mas Barat tiga ya ya lo jangan deket-deket dong oke tiga kalau orang masak nyuci pinduan oke tiga empat eh empat ya saya saya empat lima enam ayo tujuh tujuh ini berapa sih Kalau hasil enam satu ini sehat jasa jika mau habis dan Bang aku persin aja mau gak? Bener-bener ini lemon Bener ya ini lemon Oke Terus gue sama sekarang? Iya di dua 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 Aduh lulu lulu Capa tuh yang mumpul gue? Siapa yang paling atas? Capa yang paling atas? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Ini ragil ya? Ragil Ini mati gini namanya Nekoros Cuman ini belum ya? Harus beri belum ya? Udah juga? Belum Gimana? Lumayan ya hasil Oke Berapa tadi? Lagil aja deh lima deh Lima? Eh gue ya? Lagi-lagi Lima Ini Pakai anting juga Ada dua lagi Kita tunggu sampai dua lagi Minum 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 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan kita selesaikan mainan ini ya, kita siapa yang akan dapat dengan lemon terakhir, 7, 8, 8, 9, 1, 10, 1, Satu, dua, dua. Budi, 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 budi. Oke, mas Budi silahkan dinikmatin. Sampai juga ya, jangan kemana-mana. Nanti kita masih akan bermain 30 games lagi ya. Tetap disarasi, jangan kemana-mana.